Hei hop hop gengs! Baru-baru ini netizen dihebohkan oleh paras Megan Fiverin yang disebut-sebut mirip dengan Seth Renata Muluk. Sedangkan Renata sendiri disebut-sebut memiliki kemiripan dengan wajah pemeran film Mulan, Liu Yipei. Namun yang pasti sih, nama Seth Renata emang selalu mencuri perhatian. Nah, kali ini aku mau bagikan ke kamu beberapa koleksi mewahnya Do ini. Yuk langsung disimak sampai habis ya! Seth Renata udah punya hobi memasak sejak kecil. Berawal dari banyak teman SMP-nya yang main ke rumahnya, terus ibunya gak jago masak. Akhirnya, ia pun memasak untuk teman-temannya. Sejak saat itu, ia mulai tertarik nih di dunia masak. Namun, tentu aja meski kini telah memiliki karir yang cemerlang, bukan berarti jalan hidup Seth Renata mulus terus. Dia ini ternyata pernah lho mengalami luka bakar saat masih berusia 18 tahun. Meski menyisakan bekas luka, namunnya tidak trauma memasak. Justru, hal itu yang ia jadikan sebagai pelajaran berharga dan membuatnya semakin get belajar memasak. Alhasil, kini Seth Renata dikenal sebagai Seth yang fokus ke masakan Eropa yang bercita rasa Asia. Udah bukan rahasia lagi sih kalau Seth Renata ini menyelesaikan pendidikan memasak di La Cordon Bleu Culinary Art di Paris, Perancis. Dan mendapatkan gelar diploma Superior Cuisine and Superior Pastry di tahun 2018. Setelah lulus, di tahun yang sama, Seth yang identik dengan style maskulinnya ini mengawali karirnya dengan menjadi seorang koki di sebuah restoran terkenal di Paris, yaitu Restoran Garance dengan predikat Michelin Star. Ia bekerja selama satu tahun, kemudian di tahun 2019, ia diminta untuk menjadi juri master chef Indonesia musim ke-5 hingga saat ini udah memasuki musim ke-7. Takdir emang gak bisa disangka-sangka sih, sebelum menjadi juri master chef, chef Renata ternyata nyaris bekerja di Selandia baru loh. Jadi ceritanya kayak gini, setelah setahun bekerja di Restoran Garance, ia harus kembali ke Indonesia untuk mengurus visa yang udah habis. Ia mendengar ada loongan kerja nih di Selandia baru, namun permohonan visanya ditolak. Padahal ia udah lulus loh dan mendapat kontrak kerja. Akhirnya, ia pun mencari cara agar bisa tetap mengembangkan keahlian memasaknya di Indonesia. Nah, berawal dari tawaran temennya untuk masak di acara private dining, ternyata banyak yang tertarik dengan masakannya. Suatu hari, ia pun mendapat tawaran menjadi juri dalam acara kompetisi master chef Indonesia. Awalnya sih ia berpikir hanya menjadi juri tamu, namun tidak disangka ia justru mendapatkan posisi menggantikan chef Marinka hingga kini. Di usianya yang baru memasuki 26 tahun ini, Chef Renata ternyata tidak hanya menghasilkan uang dari pekerjaannya sebagai food konsultan di Restoran Fatwell dan enak dibungkus. Namun, menjadi juri master chef telah mengantarkan dirinya menjadi seleb yang kemudian kebanjiran tawaran menjadi brand ambasador. Mulai dari minuman Guinness, Permen Nikotin Fellow, hingga Punchy Pastel Seri Supra yang harganya sekitar 700an ribu per paket. Ada yang bisa nebak nggak sih berapa banyak penghasilan saudara kareka muluk ini? Baik, fakta berikut ini mungkin akan membantu kamu menebak besaran penghasilan Chef Renata. Kita mulai dulu ya dari rumah yang terlihat sederhana di luar, namun isinya ternyata cukup mewah. Desain rumah ini ternyata sudah diimpikan oleh Renata sejak ia masih kecil. Ukuran rumahnya emang nggak gede, hanya seluas 36 meter persegi alias 6x6 meter. Tapi, lihatlah halaman yang sangat luas. Bahkan, berukuran 3x lipat dari luas rumah itu sendiri. Bikin perasaan segar terus ya pastinya. Rumah Chef Renata dibuat dengan konsep weekend house dan open space. Jadi, antara kasur, studio, dapur, dan meja makannya tuh nggak ada sekat. Jadi, kalau ngapa-ngapain semuanya kelihatan ya. Nah, ternyata rumah ini emang sengaja dibuat biar bisa mengadakan party bersama temen-temennya. Bisa bikin private dining, hingga kelas masak-memasak. Bahkan ya, acara micro wedding Tarabastro kemarin itu artis sekaligus sahabatnya diadakan di sini loh. Rumah yang didominasi rangka baja ini memiliki 30% bagian ruangan yang terdiri dari dapur yang terlihat seperti dapur mewah restoran. Bahkan dapurnya itu ya murni stainless steel. Agar nggak lengket kalau kena bahan makanan, juga tidak mudah rusak. Ya, namanya juga rumah milik Chef ya. Bahkan sekarang rumah ini juga disewakan loh. Cek aja di atur rumah dining. Otak pebisnis emang lancar terus. Semua bisa jadi cuan, bahkan rumah sendiri. Selain memiliki rumah yang terbilang cukup mewah, Chef yang juga memiliki hobi berolahraga ini mengoleksi sebuah motor klasik asal Jerman, yaitu BMW Classic R27. Motor ini diperkirakan harganya itu mencapai 100 juta rupiah loh, Pop Gengs. Masuk dalam daftar motor klasik karena saat ini udah tidak diproduksi lagi, melainkan sekitar tahun 1960 hingga 1966. Dulunya sih hanya digunakan untuk kebutuhan militer dan palang merah. Chef Renata juga pernah loh terlihat menggunakan motor Piagio MP3 yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Hmm, seleranya berkelas kan? Tapi bukan Chef Renata namanya kalau nggak punya selera berbeda dari perempuan pada umumnya. Kamu mungkin masih ingat kalau dia ini pernah bikin heboh netizen karena aksinya memotong rambut menggunakan pisau daging. Selain itu, Chef yang dikenal menyenangi seni tato dan memelihara anjing ini ternyata punya koleksi sepatu dogmart alias Dr. Martin. Yup, kalau yang ini udah nggak diragukan lagi sih berkelasnya. Soalnya selain desainnya yang elegan serta awet, harga sepatu dogmart ini bisa mencapai 20 juta rupiah bergantung dengan jenisnya. Nggak hanya satu, Chef Renata memiliki setidaknya 5 pasang sepatu dogmart yang kerap ia unggah di akun Instagramnya. Berkelas dan klasik, sepertinya memang citra yang ingin ia lengkatkan pada dirinya. Nggak heran kalau kini ia disebut-sebut sebagai pengganti tambatan hati para fans Raisa dan Isyana setelah mereka menikah. Dan ungkapan harta tahta Chef Renata menjadi ungkapan yang paling hit saat ini. Hmm, keren deh pokoknya.